Kalau ini sih asik sih buat kamu yang pede, yang suka sound di depan Kayak lagi, ini bukan konten untuk menunjukkan siapa yang terbaik Tapi selera ada di tangan anda teman-teman Wah salah, yang salah yang main nih Asik kita kembali lagi nih, kita sekarang ada acara baru nih Yaitu Mong Edukatips, edukasi dan tips dari Pedal Mong guys Nah kali ini tadi kan kita udah dengerin suara-suara itu ya tadi ya Apa namanya model-model, oktav ya oktav, asik banget sih oktav ini Banyak orang pake oktav dan kita tau oktav adalah bagian dari kehidupan Nah ini ada yang menarik nih, ada dua pedal di depanku Di depan mataku pas ada dua pedal yaitu ada EHX Micro POG dan EHX Nano POG Yang basically dua-duanya sama-sama dari brand Electro Harmonic alias dari New York City Dan butiknya US nih yang udah banyak orang tau Nah ini kita hari ini mau bahas tentang dua pedal ini dengan detail ya Kita coba cari tau tips-tips cara pakenya, nge-tweaknya Dan kita mungkin bisa bedain lah kebutuhanku tuh yang Nano atau yang Micro sih Atau mungkin yang ada equalizer-nya itu yang versi gedenya itu ada lagi juga Cuma saat ini kita kebetulan cuma ada dua, ada Nano dan Micro Nah kita coba cek sound-cek sound, kita cari tau mana yang paling oke Sebelum itu, sebelum kita mulai lebih lanjut, aku jelasin dulu ya Basically Nano POG dan Micro POG itu sama Cuma dia beda secara ukuran dan ini nih yang unik nih Mereka, knobnya ada tiga sama-sama tiga tapi fungsionalnya juga sama sih Funksionalnya gak beda jauh, cuma soundnya bisa bener-bener beda banget guys Nah ini, kita mau cari tau nih apa yang buat beda Padahal knobnya sama ya Keduanya sama-sama ada fitur dry, kemudian ada sub-octave dan octave up Dimana dry itu fungsinya untuk mengeluarkan signalnya dari gitar kita Nah ini misal aku coba dulu, ini contoh aja ya Ini clean sound-nya tadi, aku coba clean sound Nah ini, ini kita mau pakai dry Nah ketika dry-nya aku habisin, sinyal gitarnya gak ada Tapi ketika nanti misal aku mentokin Ada dry, jadi ada dry signal dari gitarnya, jadi lebih berasa tebel nih, ini dry ya Kemudian untuk sub-octave itu, octave tapi bagian rendahnya Ini misal aku mentokin langsung kerasa nih Nah ini, ini sub nih Jadi sub alias low-nya ya Octave bagian rendahnya, kemudian yang octave up ya kita udah tau lah ya Octave up dia yang tinggi Nah asik banget sih ini Nah basically, kedua pedal ini punya fungsional yang sama Sama-sama fungsinya adalah sebagai octaver Kenapa dikatakan POG? Karena polyponic octave generator Jadi basically, octave ini merupakan polyponic Poliponic itu kalau yang aku dapet ya gambarnya adalah Poliponic itu, dia ketika kita genjreng Kelebihannya ya dibandingkan yang lain-lain Itu dia tidak akan nge-glitch Yang sering terjadi kan ketika pedal octave kita genjreng nge-glitch Sedangkan kalau dia udah polyponic dia gak akan nge-glitch Contoh nih Nah ini kan dia gak ada yang nge-glitch Rapi banget Nah itu tadi keunggulannya si polyponic nih Nah sekarang kita coba bongkar satu persatu ya Ini tadi kita kembali lagi ke clean sound terlebih dahulu Oh iya disini aku pakai Epiphone Casino Kopi ini kayaknya ini Epiphone Casino ya ini Hello buddy ini clean soundku Dan aku disini pakai ampli Vendor Deluxe Revoke Oke kurang lebih clean soundnya seperti ini Nah kita mau bedain dua pedal ini Ini dua-duanya aku masukin switcher Jadi yang akan terlihat di layar teman-teman nyala semua Tapi nanti akan kita highlight mana yang sedang nyala bener-bener nyala Nah ini dua-duanya ini aku masukin ke Joyo PXL Jadi supaya tidak mau pengaruhi signal chainnya Siapa yang di depan siapa yang di belakang nih Nah ini Ketika dua-duanya mati Jadi hanya clean sound Kita beralih ke nano nya dulu Kemudian ini ke micro Kita balik lagi ke nano lagi Ini ke micro lagi Nah ini udah mulai kelihatan sedikit-sedikit perbedaannya ya Sekarang kita coba tweak-tweak dulu sebelum kita menyimpulkan ya Ini masih di micro kita coba tweak micro Ini kita coba dry nya kita habiskan Sekarang lebih seperti ini Kemudian kita buka dry nya dikit-dikit Ini di jam tiga ya Dan kita mentokin dry nya Biar kedengeran signal kita Oke ini dry nya aku mentokin Oke gak banyak Gak ngasih itu ya Color ya Ini ketika mati Ketika nyala Ketika mati Dan nyala Iya gak banyak Ngasih tone color So far Iya Satu ramah Organik banget Oke Ini tadi kita baru Kepas dry nya aja Cuma ketika dry nya kecil Kayak Untuk nemuin balance output nya Lumayan jauh ya Tapi so far Gak masalah ini Karena kita bisa adjust Ini yang Micro Tadi kita baru adjust dry nya Sekarang kita mau adjust Yang nano ya Kita nano Lampal ini udah langsung Output nya lebih gede Pada dia baru setengah Kita hilangkan Adjust lagi nih Adjust lagi nih Oke Oke Sedikit perbedaannya ya Nah coba kita Nano ke Ini Ke micro ya Ini yang nano tadi Kita main misal gini Dan ini nano Ini udah mulai kerasa banget nih Bedanya nih Mito So far terdengar lebih warm dan lebih Natural sih Sedangkan ini yang nano Nah dia lebih output nya Lebih Apa ya Lebih gede ya Lebih gede Sampai dia Oktavnya lebih berani Kayak lebih keluar Ini micro Nah ya So far masih rapi lah Frekuensinya Gak Gak Slope gitu ya Kalau nano lumayan Nah ini Oke Kita lanjut lagi Kita coba buka Drainya Di sekitaran jam Sekini juga ya Kita sekarang Coba adjust Ke Sub nya Kita matikan dulu Dari nano Sub nya Tinggal Frekuensi tinggi doang Nah naikin lagi Gede banget Sub nya Ini mungkin yang Gak bisa dirasain Teman-teman ya Ketika di depan Ampli langsung Berasa banget Low nya Lumayan gede Oke Tadi Nano ya Sekarang kita coba Beralih ke Micro Sub nya Kita habisin Oktav up nya Tinggal yang tersisa Oktav up Dan ya so far Lebih Berasa Lebih Halus Gitu ya Sup nya Apakah berasa Oke Disini Baru mulai Kerasa Sini Kita buka lagi Jam 3 Oke, kalau sekilas kita denger Lebih rapi ya frekuensinya Tapi gak tau nih, buat teman-teman Ini mikro ya Oke, outputnya udah beda Low-nya juga low pass maybe guys Jadi kayak nanonya low-nya itu lebih di depan Lebih punch Jadi buat kamu yang pengen main-main Misalnya nih Bakal lebih berasa daripada mikro Nah, kayak lebih berasa low-nya Karena lebih di depan Buat solo-solo mungkin lebih enak ini Nah, lebih berasa ya Kalau buat solo-solo low-nya ya Terutama buat para basis-basis Kayaknya asik nih Oke, sekarang kita mau masuk ke octave up Kita mulai dari mikro dulu Nah, kalau kalian denger sub-nya tipis-tipis gitu Oke, coba kita perlakuan yang sama ya Ini octave-nya kita habiskan Sub-nya juga udah Oke Oke, tonenya lebih berasa ya Ini mikro ya Terus ini yang nano Oke, mulai kerasa banget ya Kentara banget ya Sekarang kita balik lagi ke mikro ya Mikro QG sekarang Entahnya nak kembali Tama jam 12 Entahnya kita naikin dikit-dikit Sub-nya 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 Coba kita naikin lagi yuk Kita dengerin yang octave artnya aja Aku suka transisinya smooth banget dari oktavnya Pergeserannya Nah kayak kita enaknya poliponik ini Dia gak berantakan signalnya Nah kalau oktav ini enak nih buat main Buat main-main tinggi ya Ini yang tadi mikro-myoji Sekarang kita ke nano Octave up kita angkat pelan-pelan Oh ini dulu ya Cek sound ya Ada transisinya Udah mulai sedikit-sedikit ya Nah di jam 11 mulai berasa Kita naikin lagi Oke kita naikin lagi Oke enak juga nih Di titik-titik oktavnya Nah ini pun dia juga gak ngeglitz Kelebihannya POG disini ya Karena poliponik Sekarang kita bentukin Agak-agak Kalau aku kurang Frekuensinya saling tumpang tinggi gak sih Coba kita hilangin oktavnya dulu ya Biar adil lagi tadi Sampai jumpa di video Wah salah Yang salah yang main nih Ya little bit mulai kerasa Sedikit ada perbedaannya Oke ini tadi Ini sama-sama ini kita coba Indah pengennya ini dari nano ya Nano kita misalnya mainnya Kita mulai menikmati sedikit perbedaannya Nah ini udah mulai kentara banget ya Perbedaannya ya Ya ini sekarang kita coba oktavnya Kita mentokin semua Kita judi Kita nano dulu deh Kita denger suaranya So kacau apa Ini kembali ke nano ya Nano menurutku terdengar lebih berani Nah ini nano ya Dia berani banget nih Kayak dia berasa Di depan banget Di depan wajah In your face Ini yang nano ya Sedangkan Mikro kita coba ya Oke mulai Kita bisa bedain lah ya Sedikit Konklusi aja ya ini ya Jadi aku sebagai yang mencoba ya Kalau teman-teman nanti itu bisa komentar di bawah ya Kalau ini sih Nano itu dia asik sih Buat kamu yang pede Yang suka sound di depan Dia dukung banget nih buat main-main Nah dia enak banget nih buat orang-orang yang suka Di depan nih Sound-sownnya di depan ya Maksudnya bukan orangnya di depan Tapi kalau Si mikro ini Outputnya lebih kecil sih Tapi coba dengerin nih Kalau teman-teman pakai headset Coba dengerin Iya bener banget Suaranya itu lebih ngeblank Lebih rapi Digecereng enak Jadi lebih harmonis Nah dia harmonis banget Ketika digecereng banget Bareng itu kayak Artikulasi tiap senanya jelas nih Misal aku main kunci key Ini yang mikro Sedangkan yang nano Nah ini kayak ada tumpang tidinya Terutama kayak balapan Low-nya bergetar nih Kalau denger ya Disini low-nya bergetar Tumpang tidinya Antara frekuensi rendah Dan frekuensi tingginya Sedangkan yang mikro Atau mikro-nya itu Nah dia lebih ngeblank Tapi disini bukan siapa Yang lebih baik ya Dua-duanya oke Asik juga nih Yang mikro nih Kita kembali ke clean signal Terus kita masuk ke nano Kita ke mikro Nah kalau dikecereng bareng Kayaknya enakan mikro sih Dia memang Kalau buat one note per note Enak sih Oh sangat satu lagi Lebih dynamic responsenya Enakan yang mikro POG Dia gak terdengar suara yang terlalu Nah ini dia Dia gak begitu bagus nih Oke jadi kurang lebih perbedaannya disitu Nah ini suara mikro ini Enak banget ketika dipetik One per note Two per note Dikecereng bareng Oke Sepertinya kita bisa kasih sedikit konklusi Tapi nanti teman-teman juga beri Untuk komentar di bawah Maneng jadi favoritmu Kalau kita ngomongin segi ringkas Kita pasti pilih ini Karena ukurannya Lebih compact ya Lebih kecil Lebih oke Terus kalau misal Lebih pengen nonjel Saunya di depan Jadi gak terlalu ngeblend dengan band Jadi kayak Eh ini jatahku solo nih Entah basis Gitaris atau siapapun yang pake Langsung kalau pake nano itu Dia akan langsung muncul di depan Biasanya karena Frekuensinya maju banget Dia di depan Nah dia kelebihan disitu sama Tadi ukurannya yang compact Berani banget nih Cuma kelemahnya menurutku Dia terlalu Di berapa Frekuensi tertentu Tadi ada tumpang tinggi nya Jadi kayak Gak begitu berasa jelas Tapi so far oke sih Untuk harga segini Rata-rata orang itu Malah gak tau ya Kalau di Gearpitch dan lain-lain Banyak orang yang bilang Nano POG itu suaranya lebih enak Tapi Mau gak terserah Buat teman-teman Pemirsa Silahkan tentukan Sending yang lebih enak Yang mana Kalau micro POG Dari sudut pandangku Sebagai seorang gitaris Aku suka Buat main-main Card Harmony Kayak main-main harmonisasi Kayak kita di petian Kita main itu Rapi banget Lebih terasa warm Lebih terasa natural Organik banget Tonalnya gak banyak Ngasih color Dari sound gitarnya Basically Menurutku salah satu Octaver terenak Mungkin yang pernah aku coba Dan Bisa dibilang ini cocok nih Sebenernya dua-duanya cocok Buat main Buat kalian yang suka main British-British Atau Mungkin genre-genre Worship ya Kalau sekarang orang ngomong Karena rata-rata Orang-orang worship Butuh nih Octave up-nya terutama Bukan sub-nya ya Buat Biar ngasih Tema ala-ala Orgen Organ gitu Nah ini Menurutku si micro POG Itu enak banget Buat tadi Court Buat court-court manis Gitu Isa buat Kalau buat solo Oke lah Tapi terdengar Lebih nge-blend Jadi kayak Terdengar di telinga Enak sih Enak Kita ngomongin Enaknya enak Selera tadi Tapi kayak Kurang menonjol Sedangkan nano ini Lebih berani di depan Kayak Ini cat aku solo nih Sedangkan si micro Kayak Eh ini Enaknya main bareng nih Kayak di jreng bareng Halus semua Mani semua Nah itu paling So far Kurang lebih itu sih Kayaknya kalau Dry out Efek out nya Semua fungsinya sama Sub octave Dry octave up Juga kita sudah coba sama Kelistrikanya juga sama Sama-sama menggunakan 9 volt Tidak banyak yang berbeda Hanya karakter dan Enclosure aja Ukurannya yang satunya mini Eh sorry bukan mini Satunya lebih compact Daripada yang satunya So far paling Konklusi dari aku itu Sisanya kamu wajib Cobain sendiri Biar kamu tahu Mana yang terbaik Buat kamu Sekali lagi Ini bukan konten untuk Menunjukkan siapa yang terbaik Tapi selera ada di tangan Anda teman-teman Anyway ini Karena ini konten pertama kami Buat edukat tips Jadi edukasi dan tips Dari pedal mong Kalian juga bisa request Apa yang mau kalian bahas Apa yang kalian Mau Ketahui lebih dalam Entah sejarah pedal apa Gitarat apa Selagi Barang itu ada di pedal mong Atau selagi materinya Bisa aku bawakan Aku coba bawakan Terima kasih sudah lihat Buat teman-teman yang sudah setia Nunggu sampai akhir Dan nonton Kalian luar biasa Jangan lupa kasih kritik Comment dan saran Di bawah ini Dan Sertakan Mana pedal Favorit Modal di kedua ini Untuk octaver ya Nanti coba deh Kalau kita ada octaver-octaver lainnya Kita Buat konten Thank you guys See you in next video Sub indo by broth3rmax